Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan pada kami siang Permohonan yang diajukan oleh Abdul Hakim, Romi Andrian Hutagal, Budi Oktariang, Mardani, Tarsan dan Suprianto yang merupakan karyawan swasta menyatakan mengalami kerugian konstitusional berupa perpanjangan perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau PKWT hingga lebih dari 10 kali selama kurun waktu 5 tahun serta tidak menerima salinan PKWT akibat tidak dicatatkannya perjanjian kerja ke instansi yang bertanggung jawab Lebih lanjut, pemohon menjelaskan bahwa pencatatan PKWT dalam Undang-Undang tersebut tidak bersifat wajib dan dilakukan oleh bukan pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Selain itu, bentuk pencatatannya hanyalah berupa administrasi umum Dalam petitumnya, pemohon meminta untuk menyatakan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Sepanjang tidak dimaknai, perjanjian kerja ini wajib dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan perjanjian kerja yang dimohonkan untuk dicatat harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan Bayu Wicok Suno, Agus Barna MKTV News, Malab Regan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati